Kita awali dengan informasi pertama, saudara pasca direndam banjir rob, warga Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, membersihkan jalan dan halaman rumah dari material rumpur yang terbawa banjir. Warga khawatir lumpur banjir rob bisa menimbun ruas jalan hingga sulit untuk dilalui. Banjir rob yang merendam ruas jalan dan halaman rumah warga di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Surut. Banjir rob akibat luapan sungai rumpur itu membawa material lumpur yang cukup padat hingga membuat ruas jalan dan halaman rumah terendam lumpur. Kerana kondisi banjir ini yang menyebabkan ada lumpur air setelah pasang banjir, kemudian setelah surut meninggalkan lumpur di ruas jalan. Sangat menyulitkanlah bagi masyarakat. Kemudian secara ekonomi, masyarakat yang ada berusaha di sini pun berpengaruh kepada ekonomi. Karena jualan tidak laku. Warga setempat dibantu petugas kebersihan, membersihkan material lumpur yang terbawa banjir. Warga khawatir jika lumpur tidak dibersihkan bisa menimbun jalan dan mengganggu akses lalu lintas masyarakat. Tak hanya itu, keberadaan lumpur sisa banjir juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat setempat akibat jalan direndam lumpur. Warga setempat berharap, pemerintah segera meninggikan akses jalan tersebut agar tidak terendam banjir. Jadi, TVRI melaporkan.